Oke, jumpa lagi dalam video pendek Kang Awawan Bagi yang baru pertama melihat video saya Salam kenal dari Kang Awawan Ya, kali ini kita berada di dalam kabin Kia Seltos Kalau video yang sebelumnya, kita sudah bahas Kia Sonnet Sekarang kita bahas Kia Seltos Nah, Kia Seltos ini dimensinya lebih besar daripada Kia Sonnet Kalau kemarin saya cerita tentang Kia Sonnet Kia Sonnet itu sangat kompak ya Artinya dia SUV yang, kalau menurut saya pribadi ya Yang dikawinkan dengan city car Jadi, kita mau slap slip di perkotaan, oke Mau sedikit light off-road juga oke Mau ke jalan-jalan kasar, Anda mau bawa kemanapun ke pegunungan juga oke Nah, sekarang ya Seltos ini dimensinya sedikit lebih besar Mungkin dia head-to-head dengan, kalau Honda ya HR-V ya head-to-headnya Oke, sama masih dengan sunroof juga di atas Ini, kayaknya kalau SUV tidak ada sunroofnya kurang ya Jadi, ini sudah proper banget untuk SUV Lalu, kalau kita lihat di cluster dashboard depan Sudah ada head unit Yang, kalau di sonnet sudah bose Ini belum, ini masih bawaan dari Kia tanpa merek Mungkin mereknya Kia juga kali ya Nah, namun disini tetap ada wireless charging ya Yang, nggak bisa wireless charging bisa pakai USB disini Ada charge 12V Ini juga ada USB yang untuk connect ke head unit Lalu, yang menarik Kalau di Kia Seltos itu ada drive mode-nya Jadi, kalau ini ada drive mode, ada dua drive mode ya Dia bisa untuk kontrol traksi Oh, ini yang untuk drive mode-nya dulu ya Sport Kalau ke kiri Sebentar, kalau ini sport Eco Normal Kalau dipencet lagi, kita bisa kontrol traksi Bisa snow Snow itu salju ya Mat itu lumpur Dan pasir Atau, kalau kita balik Oke Ya Terus Disini kita ada MID-nya apa aja Ada fuel Ekonomi ya Average jeto ketemu 110 Oh ya, mesin Kia Seltos ini Itu 1400 cc CC-nya lebih kecil Daripada Kia Sonnet Namun, sudah dilengkapi dengan Turbo Dan Oke-nya lagi Dia sudah pakai dual clutch Ya Kita coba aja Nah, kalau ini sudah pakai tilt ya Tilt dan telescopic Oke, kita coba jalan ya Remnya lebih membeng Gigit Suspensinya Kalau saya rasakan Lebih empuk ya Lebih nyaman Dibandingkan Kia Sonnet ya Mungkin karena dimensinya Lebih Besar Terus Apa Jarak sumber roda Juga lebih Lebar ya Maka Suspensinya Lebih nyaman Nah, kita coba Radis putarnya Kalau kemarin Kita pakai Sonnet Disini Masih bisa oke Coba ini Ya, 11-12 lah Sama Sonnet Setirnya juga sudah Flat bottom ya Jadi Kesan sportinya tuh Oke gitu loh Nah, ini Kekurangannya dari Sonnet Gak ada Ventilasi di kursi ya Jadi Ya Ikut Ikut AC depan aja Kalau misalkan Pas punggung kita panas Ya Berkeringat Sering kan teman-teman Kalau Misalkan Berkendara Di cuaca yang panas Dari depan dingin Begitu keluar Punggungnya berkeringat Ya, ini karena pakai turbo Jadi kerasa banget ya Meskipun Lebih kecil CC-nya Dari Sonnet Tapi Injakan pedal gas itu Lebih responsif Padahal kita di mode normal Belum di mode sport ya Ini airbagnya ada berapa mas? Ada 6 Sama ya Sama Sonnet ya Ada 6 2 2 di samping 2 di depan Kabinnya cukup kedap Gak begitu Terdengar ya Dari suara dari luar Yang masih terdengar itu Suara ban Suara ban itu masih sedikit terdengar Posisi berkendaranya Kalau saya lebih suka Yang ini ya Yang Kia Seltos ya Karena Menurut saya lebih commanding Artinya Cup mesin di depan itu Terlihat Kalau di Sonnet kan Tidak terlihat Kalau ini terlihat Bener-bener cup mesin itu kelihatan Jadi Rasa berkendaranya itu Lebih Apa ya Ya lebih commanding lah Lebih enak Untuk bawanya gitu Meskipun dimensinya Agak sedikit lebih besar Ini juga Audionya Berapa speaker nih mas? Ini Empat speaker Dua tweeter Empat speaker Empat speaker Dengan dua tweeter ya Dan Tidak ada Ini ya Pakai subwoofer gak? Belum ya Oke Tuan rumahnya juga lupa Jadi saya gak bisa Menginformasikan Tapi yang jelas Empat speaker Dengan dua tweeter Tweeternya ada di Tanpa ya Tanpa subwoofer Oke Tweeternya ada di Pintu ya Android Auto Sudah belum ini? Sudah ya? Pakai Android Auto Dan Apple CarPlay juga sudah ya? Sudah Oke Ada itunya juga gak? Ada apa? Chargingnya ada ya Belakangnya Joknya juga Semi bucket kok ini Jadi memang ada Plus minusnya ya Kalau kita bandingkan Dengan sonet gitu ya Meskipun bukan Head to head Tapi sama-sama Kia Cuman Harganya terpaut berapa ini mas? Kalau sama-sama tipe Tertinggi Tertinggi Tentunya 70 juta 70 juta ya Lebih mahal Tentunya lebih mahal yang Seltos ya Itu dengan Beda 70 juta Kayaknya kalau saya proper yang Yang Seltos ya Ya meskipun lebih besar Tapi tidak besar-besar banget juga sih Artinya tidak sebesar CR-V gitu Juga enggak ya Jadi dia masih cukup compact juga Makanya saya tadi bilang Berhadapan head to headnya Dengan HR-V Cuman kalau HR-V Saya pernah coba Suspensinya Masih lebih keras ya Ini masih lebih Masih lebih empuk Dan lebih nyaman Kia Seltos Ayo kita coba Akselarisannya Akselerasinya Ya khas turbo ya Artinya khas turbo itu begini Kalau mesin-mesin NA itu Akselerasinya Spontan banget gitu ya Spontan banget Kerasa banget Tapi kalau turbo itu Akselerasinya Lebih smooth dari awal Hentakannya itu Tidak 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 seperti Mesin NA ya Namun tenaganya itu ada Terisi terus gitu loh Itu tadi kita Di posisi normal Akselerasinya Ini posisi eco Kita coba Lebih sedikit lambat Nah sekarang Kita coba Di mode sport ya Oke ini Di mode sport Dengan kecepatan 70 Kita coba Akselerasi ya Dari 70 km per jam Dari 70 ke 100 Cepet banget Ya beda dengan Yang sonet ya Yang sonet karena tadi Saya bilang NA Akselerasinya itu Kelihatannya Spontan Tapi Untuk mencapai Kecepatan Tinggi itu Masih lebih cepat Yang turbo Meskipun Lebih smooth ya Akselerasinya Nggak terasa Terlalu spontan Untuk driving experience Menyenangkan Dan Setirnya ini Juga enak loh Dia cukup Stabil loh Cukup stabil Tapi kita Nah Kalau berkendara Di perkotaan Memang enaknya Nggak pakai sport Karena sport itu Terlalu Ini ya Terlalu Galak lah Padahal kita kan Banyak mobil gitu ya Jadi kita balik lagi Ke Eco mode Berarti harganya 373 juta ya Oh Bagi teman-teman yang Pengen nyoba Ya Pengen nyoba Driving experience Seperti apa Bisa test drive Langsung ke Kia Yogyakarta Jalan Magelang Tepatnya di depan Yogyakarta City Mall Nanti Kalau mau test drive Atau mau tanya-tanya Bisa janjian dulu Nanti Nomor telepon Atau WA nya Akan saya kasih Di deskripsi Ya Jadi teman-teman Bisa hubungi dulu Untuk janjian Melakukan Test drive Bisa Rasakan Sendiri Nanti Pengalaman Berkendaranya Seperti apa Saya yakin Teman-teman Pasti suka Ngeri ya Itu yang Tabrakan Tadi malam itu Tabrakan Beruntun Di Depan Monjali Kalau sonet Ada yang Lurusnya Ada yang beloknya Oke Begitu saja Teman-teman Video Kali ini Saya Kang Wawan Terima kasih Sudah menonton Dan Jangan lupa Tunggu Video-video saya Selanjutnya Oke Bye-bye Bye-bye